Jering memberikan alasan kenapa dia tak datang pada panggilan pertama pemeriksaan dalam kasus pengancaman kepada Adam Deni. Tersangka kasus pengancaman kepada penggiat media sosial, Adam Deni, yakni jering tidak memenuhi panggilan pertama di polda Metro Jaya, Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021 kemarin. Meski tak dapat hadir, suami dari Nora Alexandra itu membantah mangkir dengan alasan sakit seperti yang disampaikan polisi. Melalui unggahan di Instagramnya, jering memberikan klarifikasinya. Pentolan Superman Is Dead itu menyebut dirinya saat ini sedang sehat dan baik-baik saja. Hanya saja dia tak bisa divaksin karena ada riwayat penyakit. Diduga jering tak bisa lakukan perjalanan dari Bali ke Jakarta karena vaksin jadi salah satu syarat penerbangan di masa PPKM. Jering SID menegaskan, dia bersikap Gen Leman menghadapi kasus dugaan pengancaman yang kini menjeratnya. Jering juga berjanji akan ke Jakarta untuk memenuhi pemeriksaan polisi. Ia meminta agar Adam Denny tak mendikte penyidik dalam penanganan kasus. Bahagiaan tengah dirasakan oleh Sandra Dewi. Ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38 pada tanggal 8 Agustus tahun 2021. Di momen spesialnya tersebut, Sandra Dewi tampak diberikan kejutan spesial oleh suami dan anak-anaknya. Hal itu terlihat dari beberapa postingan di Instagramnya yang memamerkan momen spesialnya. Wanita yang genap 38 tahun itu tampil anggun dengan gaun pendek berwarna pink dan biru muda. Sedangkan Harvey Moeys dan kedua putranya kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Tak hanya kejutan ulang tahun, Sandra Dewi juga mendapatkan kado spesial dari sang suami. Tak tanggung-tanggung, Harvey Moeys memberikan hadiah istri tercintanya itu berupa perhiasan mewah. Sandra sempat memamerkan sejumlah perhiasan mulai cincin dan anting-anting yang dihiasi berlian. Ibu dua anak itu terlihat cantik menawan saat mengenakan perhiasan tersebut. Lebih lanjut, kejutan pesta ulang tahunnya itu merupakan ide dari sang suami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.